Pemirsa tahun 2014, negeri kita diliputi ketidakpastian, baik dari faktor domestik maupun global. Anjloknya nilai tukar rupiah serta perlambatan ekonomi Indonesia diproyeksi akan berlanjut di tahun politik ini. Namun di tengah impitan ekonomi, sedikit dana hendaknya wajib disisikan untuk hari depan. Lalu investasi apa yang dapat menjadi pertimbangan dengan kondisi tersebut? Untuk membahasnya kami telah mengundang Presiden Direktur PT Mandiri Manajemen Investasi, Bapak Muhammad Hanif. Apa kabar Pak Hanif? Pak Hanif, tadi kita juga sudah menyimak sejumlah data begitu mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi, lalu juga proyeksi untuk inflasi. Banyak juga yang meragukan prospek investasi di tahun politik ini. Anda sendiri bagaimana Pak? Saya rasa tentunya kalau pemilihan umum dan juga pemilihan Presiden, situasinya kan pasti beda. Suasanya memanas. Memang itu ada dampak terhadap para investor untuk berinvestasi. Tapi saya rasa Indonesia ini udah terlalu sering ya, ngadain pemilihan Bupati, pemilihan Gubernur. Jadi kita udah terbiasa dengan hal seperti itu. Tapi tetap saja kalau udah pemilihan Presiden, suasana memanas. Tapi kalau dilihat kinerja, apa namanya, bursa kita membaik bahkan paling bagus sekarang. Meskipun ada penurunan, itu penurunan teknikal saja begitu ya Pak Hanif ya? Ada beberapa faktor. Sekarang ini banyak investor asing masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia mungkin satu dari pilihan di negara-negara ASEAN yang masih memberikan return. Terutama sekarang di Thailand, sedang ada situasi politik yang jauh lebih heboh, lebih labil. Iya, gitu. Jadi terus mau masuk ke mana? Ke Malaysia mungkin pasarnya nggak menjanjikan Indonesia. Bagi itu Indonesia tingkat bunganya juga tinggi. That's why untuk obligasi ya, sekarang mungkin ada sekitar 35% surat utang negara itu dimiliki oleh ASIC. Oke, itu Anda melihat bahwa mereka sedang mencari lubang yang mana kemudian yang bisa menghasilkan, kalau katakan emas, lebih banyak begitu ya, itu dari sisi luar. Tapi apakah mereka juga melihat, mengantisipasi calon Presiden siapa yang akan menang, lalu kemudian mereka masuk ke Indonesia atau bagaimana Pak? Nggak. Kalau menurut saya, di ujung-ujungnya orang kan akan melihat return earnings per share. Ya, perusahaan itu kira-kira ke depan itu seperti apa. Itu kalau yang investasi di bursa ya. Kalau investasinya langsung, yang direct investment, investor akan lihat dulu presidennya, terus dari itu kabinetnya, peraturannya apa kira-kira gitu ya. Jadi itu mungkin agak sedikit lebih complicated. Tapi kalau di bursa menurut saya, ya terus saja. Oke, baik. Pak Hanif, apa sih yang menjadi driver pertumbuhan di Indonesia? Dan kalau kita bicara sektor, sektor apa saja yang kemudian menarik untuk investasi ke depannya? Artinya Anda masih optimis begitu ya untuk prospek investasi di Indonesia begitu ya? Sekktor apa saja nih Pak Hanif? Kalau yang di kita, di Mandiri Investasi, sektornya tentu yang pertama karena kita memang di-drive oleh apa namanya, sektor consumer ya, itu yang satu jadi pilihan. Terus kedua, infrastruktur. Ya apapun ceritanya, Indonesia memang ke depan ceritanya adalah infrastruktur. Infrastruktur. Dan beberapa, apa namanya, staple goods gitu ya. Terus juga, awalnya sih kita punya pilihannya tuh di commodity terutama yang CPU ya. Oke. Tapi CPU tadi kayaknya ada koreksi harga juga ya. Oke, artinya untuk tahun ini, CPU untuk commodity atau khususnya CPU agak dikesampingkan begitu ya? Enggak, justru CPU itu yang oke. Oke, jadi CPU, consumer goods, infrastruktur dan juga staple goods tadi ya? Iya. Oke, artinya untuk sektor... Property juga masih lumayan juga ya. Property ya, untuk pertambangan dan juga pertanian katanya ada yang menyatakan bahwa sudah tidak menarik Indonesia? Yang tidak menarik bukan di Indonesia nya, tapi kan kita lebih banyak ekspor. Lebih ke eksiklus begitu ya. Baik, kita nanti akan membicarakan bagaimana kemudian apa yang menarik untuk instrumen-instrumen investasi apa, kalau kita bisa bicara masalah portfolio gitu kan. Kita bicara ada suku bunga, mungkin Anda mempredisikan tahun ini yang seperti apa, inflasi juga seperti apa, itu juga akan mempengaruhi Pak. Ya, tingkat bunga masih akan seperti ini sampai akhir tahun ya, karena kita... Sekitar 7,5 persen gitu ya? 7,5 persen. Jadi kalau dibandingkan dengan, kalau secara hitung-hitungannya ya, situasi politik dibandingkan dengan ekonomi makro kita, menurut saya lebih urgent ya. Apa namanya, PR-nya tuh siapapun presiden ya, PR di ekonomi makronya tuh besar gitu. Apa? Ya, karena account deficit terutama. Account deficit ya? Iya, karena kita masih banyak sekali import. Dan itu nanti berpengaruh ke inflasi, ke suku bunga begitu ya? Ya, importnya kan energi. Importnya adalah bahan baku, sorry, BBM. Dan untuk BBM itu ada subsidi. Kalau udah terlalu banyak subsidi kan, ya pertumbuhan kita jadi terganggu. Artinya ini juga ditunggu oleh para investor, bagaimana kemudian kebijakan dan platform dari si presiden baru nanti, apakah dia akan kemudian mempunyai formula khusus untuk kemudian bisa mengurangi impor energi begitu ya? Baik. Pak Hanif, nanti kita juga ingin mendengar tips-tips dari Anda, bagaimana mengelola portfolio di tahun ini, seperti apa, setelah jadinya yang satu ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami.